Katanya sekarang mau Kak Nadia katanya mau diceraikan Ya lihat-lihat Dengar dengar gitu doang Katanya sekarang Kak Nadia katanya Mau diceraikan Karena lagi hamil Kenapa katanya ibu itu mungkin karma Aduh jangan sampai disamarikan sama karma Atau gimana Takdir saya, takdir saya, takdir anak Takdir anak gitu aja Jangan sampai disatuin Semoga aja dia rumah tanggalnya langgeng Kedepannya Terus juga jangan ngambil Pintas asal Apa ya Seolah-olah diadu domba, gini-gini Jadi dengarnya kan juga risih Jadi kita mah ke iki mohon maaf Ambil jalan pintasnya Ambil jalan lembutnya Pikirin demi masa depan apalagi Sekarang lagi Mengandung gitu Jangan sampai dengar omongan orang lain Lurus aja Dia nikahnya kemauan sendiri Enggak ada batasan Dari ini, dari itu, dari itu Bahkan ibu mah enggak tahu apa-apa Justru Gitu Makanya sekarang Karena mungkin Netizen banyak Karena ibunya Orang-orang gini Ibu selesaikan Masalah ini Begini Ya saya mah enggak apa-apa Bukan ngajak ribut Maunya juga minta Tanggung jawab tina dia Kenapa Gitu aja Cobalah kalau buka suara Mau ngaku ibu Mau enggak Bukan mau ngambil Ibu mah cuma ada kata-kata Gitu aja Ada ibumu Yang masih ada Gitu kan Bukan Saya seolah-olah Bawa Enggak ada bu Ya Seberi bukan Lebih berharap Ibu dihargai sebagai Ibu kan Iyalah Dan Waktu itu Berharap Dipernikahan Ibu hadir Walaupun Sebenarnya Juga Dan juga Kalau emang Jadi waktu Gimana Lagi mana Orang Benar itu Gimana Orang Gak tau lah ini mah Ada rahasia apa Gak tau Gak tau Mungkin saya orang Ya beginilah keadaannya Miskin Gak tau Gak Untuk dibawa ke penikahan Atau ke pergedungan Mungkin takutnya nanti Memalukan Atau apa Padahal Gak gitu juga Pengalaman yang lebih dalem Aku juga Gak masalah Ke Bu Ibu kan Setelah muncul Itu kan Akhirnya kan Sering di Interview Media Wah Tiap hari Lagi kesini Sebenarnya Kalau dari Ibu sendiri Apa yang Ibu harapkan Dari Ketika Ibu Ngomong ke media Sebenarnya Apa sih yang diinginkan Untuk agar Mungkin diketahui oleh Mungkin Nadia Dan Sebenarnya Apa sih Ibu Ya gitu aja Nadia Buka suara Jangan sampai Bungkem Gitu juga Iki Buka suara Jangan sampai Dikejar-kejar terus Tapi menyembunyikan Sesuatu Seumpamanya Ngaku Ibu Alhamdulillah Gak ngaku Ibu Alhamdulillah juga Gak masalah Yang Nanti juga ada yang menjawab Cuma Allah Gak kesana kesini Cuma berdoa Gitu Bukakan pintu hati Anak-anak Gitu aja Apa Gak ada dipermasalahkan Wah mentang-mentang Ini Sudah ke artis Kayak Tujuh turunan Ini Dibilang Gak pernah Untuk beli beras Satu Iya dua kilo Ada lah Gak usah Gak usah Minta dari anak Seorang ibu Gak Gak Dimanja-manja Gak di Mentang-mentang Mau Ininya Itunya Gak ada Mentang-mentang Sudah punya Jadi ke artis Banyak duit Gak ada Kesitu Cuma Minta pertanggung jawaban Dari Nadia Kenapa Kalau dia Gak tahu Seorang ibu Dari kecil Ya Dari wajah ibu Dari kecil Mungkin dia Ya wajarlah Karena mungkin Saya matahunya juga Sekarang Nama ibu Atau wajah ibu Kan dari kecil Juga tahu Bahkan Tetangga Tetangganya Ngomong Katanya Nyai Katakan Orang Orang Menyai Katanya Ibu Kamu Siapa Si Saripa Si Saripa Ya Mah Banyak Orang Yang Ngomong Emang Ngaku Ngaku Katanya Cuman Ya mungkin Bingung Bagi anak Itu yang Ibu Kandung Ini Ibu Yang Nurus Saya Emang Enggak Enggak Bakal Ngambil Nadia Enggak Cuma Ingin Dihargai Sedangkan Kita Sama Tetangga Sama Orang Lain Saling Hargai Saling Sapa Apalagi Sama Anak Itu yang Diharapin Enggak Ada Mau Keributan Seperti Keributan Memecah Belahkan Seorang Anak Atau Seorang Bagi Keluarga Yang Disana Yang Disini Enggak Enggak Ada Jangan Sampai Salah Paham Pokoknya Gitu Aja Tapi Sebenarnya Ibu Ngomong Kemudian Mungkin Ada Reaksi Gak Dari Pihak Mungkin Ibu Pernah Tapi Dia Juga Kan Waktu Kemarin Di Di Wawancarai Ibu Angkatnya Katanya Lagi Sakit Terus Di Wawancarainya Cuman Menantunya Ada Juga Di Facebook Di Facebook Di Youtube Karena Hap Ini TV Kan Gak Ada Channel Kalau Padahal Hilang Gitu Katanya Begini Wawancaranya Gak Pernah Disembunyi In Kata Itunya Bahkan Katanya Ibu Saripah Itu Tempatnya Gak Tahu Dimana Jadi Mau Ngehubungi Susah Gak Tau Lah Apa Hubungannya Jadi Jangan Di Ada In Ini Sejujurnya Berbicara Gak Ada Disembunyi In Gak Ada Disembunyi In Berbicara Dari Hati Nurani Gak Pernah Baca Buku Gak Di Acting Dulu Pake Potretan Ini Dari Hati Nurani Gitu Tapi Waktu Ibu Yang Waktu Terumah Itu Sempet Ketemu Juga Yang Ibu Yang Di Panti Gimana Gak 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 Nah Justru Itu Jadi Dia Merasa Salah Tapi Mau Menang Menang Kan Saya Yang Jujur Datang Ke Rumahnya Dia Kok Loh Dibilang Gak Tau Alamatnya Mau Minta Pamit Segala Macem Sedang Dia Emang Minta Pamit Di Telepon Bahkan Paginya Saya Meluncur Ke Rumahnya Tidak Gak 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 Cuma Minta Doanya Dan Juga Nadia Bila Mohon Maaf Gak Dibawa Pernikahan Karena Udah Dibatas 30 orang Sama Aiki Ya Udah Itu Berbohong Saya Gak Berbohong Anak Tuh Yang Kecil Yang Halus Jadi Saksi Kalau Mau Dibawa Dibawa Cuma Ya Jauh Kemarin Udah Udah Siap Gak Gak Itu Ya Cuma Dia Sekolah Juga Di Online Gitu Jadi Susah Gitu Aja Udah Jadi Ibu Adalah Nadia Mau Maaf Ibu Terus Gak Usah Apa Istilahnya Akhirnya Diem Aja Ditanya Wartawan Ikinya Kemarin Kan Egi Juga Kesini Ya Di Trend 7 Kita Gini Mas Sini Juga Katanya Dikejar Kejar Ikinya Juga Malap Jemuran Mah Banyak Katanya Ada Cuma Orangnya Enggak Ada Aku Juga Pusing Katanya Kayak Gitu Oh Ya Pasti Saya Pusing Aku Juga Pusing Ngawancara Terus Apalagi Kemarin Malam Malam Kemarin Ada Apa Ya Anu Gitu Anu 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 Tau Cowok Ya Cowok Kacamata Ya Ah Udah Sini Aku Seding Kesel Marah Ya Jam 7 Lah Tiba-tiba Kan lagi Di belakang Lagi Ya Jenuh Terus